Halo guys, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Terima kasih kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang gadis yang tiba-tiba menghilang dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya mulai ke kisahnya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini ya guys dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai saja ke kisahnya. Seorang gadis bernama Lisa Holm yang merupakan warga asal Swedia ditemukan sudah tidak bernyawa karena dibunuh oleh salah seorang yang tidak ia kenal. Lisa Holm diketahui merupakan seorang gadis yang baru lulus SMA, usianya sekitar 17 tahun. Lisa Holm kemudian memutuskan untuk bekerja di salah satu kafe. Kafe tersebut berjarak sekitar 40 menit dari rumahnya di daerah Blomberg, Swedia. Untuk merayakan hari kelulusannya, Lisa Holm diberikan hadiah motor metik oleh ayahnya. Motor tersebut kemudian ia gunakan untuk berangkat ke kafe tempat ia bekerja. Saat Lisa berangkat ke tempat kerja, Lisa diantar oleh ayahnya dengan menggunakan transportasi yang berbeda. Ayah Lisa mengikuti Lisa dari belakang dengan menggunakan mobil. Tepat pada tanggal 7 Juni tahun 2015, ayah Lisa tidak lagi mengikuti anaknya pergi bekerja di kafe. Lisa pada saat itu berangkat sendiri dengan menggunakan motor metik pemberian dari ayahnya. Setelah Lisa menyelesaikan pekerjaannya di kafe, Lisa sempat mengirimkan pesan bahwa dirinya sudah akan pulang kepada ayahnya. Sang ayah pun menunggu putrinya tiba di rumah. Selang beberapa jam menunggu, Lisa tak kunjung tiba di rumah. Ayahnya yang khawatir akhirnya langsung menuju ke kafe tempat Lisa bekerja. Setelah sampai di kafe, ternyata kafe tempat Lisa bekerja sudah tutup. Di luar kafe, ayah Lisa menemukan motor anaknya dengan kunci motor yang masih menancap. Di kafe tersebut juga sudah tidak ada orang sama sekali. Ayah Lisa kemudian mempunyai inisiatif untuk menelpon pemilik kafe dan teman-temannya untuk bertanya mengenai keberadaan Lisa. Namun mereka tidak ada yang tahu tentang keberadaan Lisa. Akhirnya ayah Lisa mencoba menghubungi polisi untuk melaporkan perihal hilangnya Lisa. Polisi akhirnya melakukan pencarian dengan menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Lisa. Polisi juga mendatangi dan menggeledah rumah warga di sekitar kafe. Dari pencarian tersebut, salah seorang warga yang berada di daerah perkebunan di dekat kafe melaporkan bahwa dirinya telah menemukan sarung tangan yang setelah dikonfirmasi ternyata sarung tangan tersebut adalah milik Lisa. Pada tanggal 9 Juni 2015, polisi mengadakan konferensi pers yang meminta bantuan kepada warga Swedia yang mengetahui keberadaan Lisa. Mereka juga meminta bantuan kepada organisasi non-profit bernama Missing People. Dari pencarian tersebut, polisi menemukan handphone Lisa yang sudah rusak dan SIM card milik Lisa. Tepat pada tanggal 12 Juni, polisi dan orang dari Missing People mulai memetakkan rumah yang sudah mereka geledah dan yang masih belum. Hingga tibalah mereka pada sebuah rumah berjarak sekitar 3 km dari kafe tempat Lisa bekerja. Di rumah tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria berusia 35 tahun bernama Nerijus Bilevisius yang hidup bersama istri dan adik laki-lakinya. Mereka merupakan pendatang dari negara Lituania. Setelah akan digeledah, mereka sempat ngotot kepada anggota dari Missing People dengan mengatakan bahwa rumah mereka sudah digeledah sebelumnya. Namun, karena polisi dan organisasi Missing People telah memiliki data rumah warga yang sudah dan belum mereka geledah, Missing People akhirnya tetap memutuskan untuk menggeledah rumah mereka dengan memanggil polisi. Tepat di belakang rumah Nerijus, polisi menemukan jaket dan helmet milik Lisa. Tak jauh dari lokasi perkebunan tersebut, polisi juga menemukan sebuah loker penyimpanan yang mencurigakan. Setelah dibuka, loker tersebut ternyata berisi tubuh Lisa yang sudah tak bernyawa. Di sekujur tubuh Lisa ada bekas luka yang cukup memprihatinkan. Setelah diselidiki, ternyata pelaku pembunuhan adalah Nerijus. Ia mengaku terinspirasi dari film bejenre pembunuhan. Ia mengaku menikmati ketika Lisa kesakitan saat dianiayah olehnya. Nerijus akhirnya dihukum seumur hidup dan dideportasi ke negara asalnya yaitu Lituania. Kasus penculikan Lisa ini menjadi kasus pencarian orang hilang yang melibatkan seribu orang dari Missing People dan merupakan kasus pencarian orang hilang terbesar yang pernah dilakukan oleh organisasi Missing People. Nah, itu tadi adalah kisah dari Lisa Holmes. Bagaimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching ya, guys. Bye. Bye. Bye.